Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kandak noong channel kandak noong memang lebih mengutamakan suara daripada tampilan gambar atau video jadi nanti ada gambar atau video yang tidak misalnya menceritakan Sultan Pajang tetapi tidak ada videonya Sultan Pajang mohon dimaklumi apalagi tidak ada video dan gambarnya itu paling meniru darah saya dan dari sana namun sebelumnya sebelum kita melanjutkan ke cerita utama sebelumnya yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu kita lanjutkan cerita mengenai pembukaan awal Mataram ya dulu sampai kepada ramalan Sunan Giri ya sampai ada merasunan giri para pen giri para pen itu bukan giri yang pertama itu meramalkan bahwa nanti di Mataram ada kerajaan dan raja besar yang bisa menyaingi kerajaan Pajang bahkan kata beliau adalah giri juga bisa dikuasai oleh Mataram itu Nah kita lanjutkan begini lanjutannya saat Sultan Pajang beserta semua tamunya sudah kembali termasuk ya ke Mataram sudah diizinkan pulang sampai atau ke rumahnya masing-masing nah di Pajang itu Sultan menyampaikan apa yang menjadi ramalan Sunan Giri tentang masa depan Mataram para menteri bupati sentono kraton setelah menengah itu sangat terkejut putra Sultan yang bernama pangeran penol berunjuk atur Romu Prabu kalau ramalan Sunan Giri tadi benar Mataram saya ibaratkan latu sapelik atau setitik api sebaiknya segera disiram air agar jangan sampai membawa atau membara berkobar-kobar jika ganti Sultan mengizinkan Mataram akan serusah dengan perang para bupati ramai mendukung usulan pangeran Benowo itu Sultan Pajang berkata perlahan benar unjuk aturmu itu Mataram itu tidak seberapa jika engkau serang dengan perang pasti hancur lebur tapi ingatlah takdir Allah itu tidak bisa diduka oleh umat manusia saya takut pada pantangan dari Sunan Giri siapa mendahului pasti Bilahi Pangeran Benowo serta mendengar sabda atau titah dari kancing Sultan Pajang itu dan seluruh pengawahnya menahan dirinya mereka tidak berani berkata apa-apa cerita di berpindah ke Mataram pada suatu ketika ke Mataram sedang duduk dihadap oleh putra dan kerabatnya anakku dan saudara saudaraku semua berhubung aku diramal oleh Sunan Giri bahwa anak turunku kelak akan berkuasa di tanah Jawa pesan saya kelak jika kalian merebut wilayah bangwetan pilihlah hari seperti waktu aku diizinkan ikut Sultan dan menghadap Sunan Giri yaitu hari Jemua Pahing bulan Muharram ingatlah ini selalu apabila kedatangan musuh jika kalian menghadang musuh itu jangan sampai melewati Gunung Kendeng sebab akan kalah perang selanjutnya kelak jika mengangkat Bupati pilihlah dari keturunan kerabat Mataram sebab mereka telah ikut berhatin ikut andil membangun Mataram jangan sekali-kali memilih orang di luar keturunan Mataram banyak pesan yang disampaikan kepada putra sentana dan kerabatnya waktu itu Mataram sudah gemaripah murah sandang murah pangan di saat saat demikian ke Ageng Mataram sedang sakit keras ia meninggalkan dan wasiat kepada Ki Juru Mertanim berhubung saya sudah sampai pada janji terserah bagaimana mengasuh anak-anak semua adapun yang saya beri mandat menggantikan saya adalah ngabahi loreng pasar kepada para putra dan putrinya Ki Ageng meninggalkan pesan pulang anak-anakku kalian selalu menurut kepada pamanmu Ki Juru Mertanim Ki Ageng Mataram lalu meninggal dunia setelah disucikan dimakamkan di sebelah barat masjid dengan jengkalan tahun 1535 pada hari lain Ki Juru Mertanim pergi ke Pajang bersama putra-putra Ki Ageng Mataram untuk memberitahu atas meninggalnya Ki Ageng Mataram waktu itu Sultan Pajang sedang keluar Siniwoko Ki Juru besar keponakannya lalu berjemur di sebelah selatan beringin kurung setelah dilihat oleh Sultan segera diperhatikan selanjutnya dipanggil bersama setelah menghadap Sultan semua Ki Juru Mertani lalu melapor memberitahu bahwa Ki Ageng Mataram telah meninggal ia menyerahkan kelima putra-puteranya mana yang diperkenankan menggantikan setelah Sultan mendengar bahwa Ki Ageng Mataram meninggal begitu menyesal lalu berkata Kakang Juru Mertani saya pilih pengganti dari Ki Ageng Pemanahan di Mataram adalah Ngabeyi Loreng Pasar serta saya beri kelar Senopati Ngaloko Sayyidin Panotogomo Kakang Juru saya serai memimpin anak saya Senopati ini dalam satu tahun ini saya perkenankan tidak soalan ke Bajang untuk membangun Mataram serta merasakan kemuliaan di sana setelah satu tahun segeralah menghadap jangan sampai terlambat Ki Juru dan Senopati menjawab bersedia serta lalu bersujud ke kepada Sultan selanjutnya mohon pamit untuk kembali ke Mataram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton